Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi di hari ini saya akan membuat video Go Show di map Jatra versi terbaru Menggunakan unit B Sempatistar BL7701AA Pinky Boy Dan berhubung ini adalah video Go Show jadi saya belum tau nih mau berarti dimana Tapi yang jelas di video kali ini kita akan melakukan trip dari Bandar Lampung menuju ke Kalianda Oke penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekim Pro Nah oke berhubung ini adalah video Go Show jadi saya belum tau nih mau berarti dimana Tapi yang jelas di video kali ini kita akan jalan-jalan random di jalur lintas Sumatra Dimulai dari agen bis yang ada di daerah Bandar Lampung dan akan mengarah ke sekitaran daerah Kalianda Oke yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya amin Oke kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan agen bis yang ada di daerah Bandar Lampung Yang sebenarnya letak dari agen bis yang tadi itu gak jauh dari terminal Raja Basah Bandar Lampung ya guys ya Nah tadinya itu saya berkeinginan untuk start dari terminal Raja Basah Bandar Lampung Tapi karena seingat saya terakhir kali saya ngonten di map Jatra yang startnya dari daerah Bandar Lampung Itu kan saya startnya udah dari terminal Raja Basah ya Jadi biar gak bosan makanya di video ini saya startnya dari agen bis aja Dan dari agen bis yang tadi langsung aja kita mengikuti jalur ini Untuk nantinya kita memulai perjalanan random Menggunakan unit bis sempati Star Pinky Boy Dan nantinya kita akan mengarah ke sekitaran daerah kalian Oh ya by the way jangan lupa alias pastikan Kalian menikmati video ini di resolusi 720p ke atas Karena kan ini saya menggunakan tameng alias jaring-jaring besi Takutnya kalau kalian nonton video ini Di bawah resolusi yang tadi saya sebutkan Nanti yang ada visual gameplaynya jadi kurang jelas gitu ya Jadi pastikan kalian nikmati video ini Di resolusi 720p ke atas Seperti yang tadi saya sarankan Tampak 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 Oke by the way video kali ini bukan merupakan video requestan ya guys ya Jadi video kali ini adalah video yang saya buat atas dasar kemauan saya sendiri Nah jadi di hari minggu-minggu kemarin dan juga di hari selasa minggu ini Saya membuat konten dengan menggunakan salah satu unit bis premium milik PO Sempati Star Yang ini unit bis Sempati Star dengan nickname Pinky Boy Yang mana bis ini memiliki rute dari Medan menuju ke Jakarta atau sebaliknya Jadi bisa dibilang ini bisa dibilang ini merupakan salah satu unit bis Sempati Star dengan rute terjauh ya Dari Medan menuju ke Jakarta atau sebaliknya Benar-benar mantep unit ini ya Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Terima kasih telah menonton By the way ternyata untuk suara klakson yang ada di mode jetbus STK Varian sasis Mercedes-Benz O500R Itu berbeda dengan suara klakson yang terdapat di varian sasis yang lain ya Seperti di varian sasis Mercedes-Benz OH1626 Ataupun Hino R8 R260 Jadi untuk suara klakson yang terdapat di varian sasis Mercedes-Benz O500R ini Suaranya tuh kayak klakson kapal lor Ini bener-bener mantep banget Karena kalau kalian enge Hampir bukan semua ya Tapi hampir semua unit di Sumatra itu Biasanya klaksonnya seperti itu ya Jadi suara klaksonnya itu Menyerupai klakson kapal Bukan kayak klakson kendaraan darat Mantep sih Ini menambah kesan realistis Dari mode jetbus STK Buatan Mas Febri Jalhadin Atta Oh ya status dari mode ini berbayar ya Nanti untuk link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi seperti biasa Buatan Mas Febri Jalhadin Atta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halangan yang kedua adalah Lalu lintas trafiknya ramai Ini tadi saya menggunakan settingan G-Traffic 4 doang loh Padahal bukan G-Traffic 5 Tapi bisa dilihat sendiri Untuk intensitas trafik yang berlalu-lalang Sangat lah ramai Jadi sekarang kita Eh gak nih bisa nih bisa nih Nah ini kan dia pindah Nah oke sip Ayo Mas Andro Ayo kita overtake unit truck Yang jalannya kayak keong gitu ya Nah mantep Kita vertake truck tersebut Di tanjakan atau tikungan tarahan Nah ini kalau kalian lihat Informasi di google Mengenai daerah sini Tanjakan atau tikungan tarahan ini Rawan terjadi insiden kecelakaan Hal tersebut terjadi karena ya Secara ini kan tanjakan Mungkin ada beberapa kendaraan Yang gak kuat nanjak Dan juga ada beberapa kendaraan Yang mengalami insiden remblong Makanya di daerah tersebut Rawan terjadi insiden kecelakaan Udah banyak banget tuh Berita insiden kecelakaan Yang ada di daerah sini Terima kasih sudah mengembang Oh iya by the way Untuk si garis tamengnya ini Yang saya kasih ujung Itu memang bener-bener ada Di depan pandangan mata saya Sebagai driver Jadi sorry banget kalau di video kali ini Saya banyak melakukan zoom interior kamera Seperti ini Nah ini kayaknya bisa di overtake Tapi saya zoom-zoom dulu ya Tuh-tuh Lah inilah bukti nyata lor Ya Allah Aduh kacau Aduh saya gak ngebayangin gimana driver Asli ya kalau bawa apa namanya Bis kemudian bertameng seperti ini Agak ngeri-ngeri sedap sih Oke tunggu ya sabar Oke ngasih ya Aduh maaf ya mobil Honda Jazz merah Jadi apa namanya Aduh kepala ya Ya Allah maaf maaf dah Ya itulah dia kenapa Eh sorry itulah dia alasan Kenapa saya jarang ngonten Menggunakan bis Sumatra Terlebih lagi bis Sumatra yang menggunakan Tameng atau jaring-jaring besi Seperti ini Karena ya itu akan Mengganggu visibilitas saya Sebagai driver Dan saya pun juga takut Visibilitas kalian jadi terganggu Kemudian jadi gak nyampang Nonton video bis Sumatra tersebut Dan akhirnya gak nonton videonya Sampai selesai Jadi mungkin next timenya Kalau saya menggunakan unit Bis Sumatra yang menggunakan tameng Mending tamengnya saya copot aja ya lor ya Meskipun mengurangi kesan realistis Tapi ya gimana lagi Daripada kejadian kayak tadi kan Itu membahayakan ya He 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 빔� crec Kabbalah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!